Terima kasih telah menonton Atau udah kamu rambutan? Udah enggak Udah enggak Udah enggak ya? Ya cerita itu hanya terminal bayangan Saya masih ingat dia Saya masih ingat itu Waktu saya mau berangkat sekolah Siang berarti nih? Siang Karena waktu itu kejadiannya Teman-teman basisnya kan di keramik Saya mau naik mobil Ada anak budut di situ Mau berangkat juga? Iya mau berangkat juga Hanya saya dikepung Ya mau enggak mau Apa yang ada Barang culo-fet saya Saya keluarin Duel Saya di situ Sama Anak budut 40 Saya kena Dia pun kena Tapi parahannya Parahan dia Daripada saya Oh Karena Siapa cepat Dia kena Itu perhitungan saya bang Wah Stand by lagi nih Dengan cerita serunya nih Kisah-kisah kelam Yang kebanyakan memang mencekam Tapi KT sendiri pun berharap Ini Bukan tragedi Atau kisah Yang diceritakan Terus Menjadi inspirasi Apalagi untuk adek-adek kita Yang sekarang masih bersekolah Kayak gitu Jadi ini cerita lalu Yang dialami oleh Narsum Yang dia berbagi cerita Dan mungkin Di kedepannya itu kan Adalah Istilahnya Himbawan lah Dari Narsum sendiri Seperti itu Untuk kita bisa Lebih baik lagi Di jaman yang Sekarang ini Betul Jadinya Tetap Berpikir Channel ini adalah Channel education Bukan channelnya kompor Gitu Jadi Kita berharap KTSnya Teman-teman yang nonton Ditonton sampai habis Dan cerdas Dalam Menikmati Ceritanya Gitu Karena Untuk sekarang pun Kita nongkrong bareng Sama bekas-bekas rival Kita dulu Bang Terus lanjut tuh Akhirnya Kepet mau gak mau tuh Saat itu Ya Waktu itu Karena yang saya masih ingat itu Mereka cuma Nanya bawa gear Karena keluarga saya Itu kan Nomor satu Nomor satu Nomor satu itu Waktu itu Gede Saya bawa Selalu bawa tas Macam kayak tas keril Keril ya Dikedepanin Ya Fet dah tuh Lawan Tiga orang yang bawa BR Akhirnya satu Kena Saya ngubur yang lain Ya sempat jebol lah Buat itu Nah singkat cerita Besokannya itu Kampung saya ini Diserang bang Oh Karena Karena tau kali Yang nyikat Abang nih Disini gitu Karena Anak Cus 40 itu Sempat saya itu Dibilang wanted Tempat saya ini Basisnya 40 bang Tempat nongkrongnya Anak-anak Buder 40 Disini juga Di depan Di depan Ente nyelip Disini anak kapal Ya cuma saya aja Yang nyelip disini Ya kembali yang saya katakan Militansi yang sudah dibangun Yang terbangun oleh saya Atas didikan Atau ajaran Abang-abang Abang-abangan saya di kapal Atau Para alumni Wabil khusus Almarhum Balwin Balwin Paling enggak Di kemudian hari Menemukan masalah Atau bagaimana Kita Sudah siap ya Sudah siap Dalam artian Enggak mudah Enggak mudah kita Untuk undur Atau dong Betul Yang penting Kalau posisi sekarang kan Asal Kita benar Enggak bakal takut Betul bang Apapun ya Kalau memang itu benar Ya mungkin tadi Kayak cerita Adik-adik Saya di Bantai Disini Saya bilang Kalau sampai Kalian dibantai Menangku sepati Datangin Duduk sini Tempelin Menangku sepati Depan saya Gak ada yang marah Disini Disitu Saya mengajulkan keberanian Enggak usah kalian takut Dimanapun Kembali lagi Saya bilang Saya mengajulkan mereka Enggak usah takut Dimanapun Kalau di apa-apain Kalau di apa-apain Selama saya masih ada Disini Tapi untuk Untuk zaman sekarang ini Mendingan Enggak usah mulai ya Ya kalau untuk Zaman sekarang sih Bagi saya Sudahlah Tradisi tangurhan itu Sudah gak penting Kenapa saya bilang Karena Makin Makin kesini Makin berjalannya Waktu Hari Bulan Sampai Tahun Digital Sudah digital Yang bisa dikatakan Anak-anak milenial Kalau Kalau ABG Justru harus kreatif Saya kembali lagi Dengan usaha Saya ini Siapapun Yang monggong Saya membuka Peluang Peluang kerja lah Buat adik-adik saya Buat warga disini Buat entrepreneur ya Jadi bisnismen lah ya Ya Selain itu Sambil mengisi Kekosongan waktunya Mereka Jadi ada kegiatan positif Ada kegiatan positif Sampai dia belajar Betul bang Hobi Menghasilkan uang Menghasilkan uang Asik tuh Sampai saya katakan tadi Sebelum kita Bercuritan tentang ini Saya mengajak Monggong Kalau memang adik-adik Kalau ada yang mau ini Gak usah mikirin Ini burung laku Atau Ada yang beli Baik umpan Lu gua gaji Nah Dia bilang gini Rawat ya Iya Yang penting adalah Lu rawat dan lu jaga Kebersihan Kalau bersih Orang itu akan enak Benar Karena saya punya Sebagian kan Kebersihan sebagian dari iman Gini bang Saya punya prinsip Untuk dagang ini Yang terpenting adalah Bersih 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 tempatnya Sama bersih hati Nah Kalau tempatnya bersih Pasti pelanggan Akan nyaman Benar Mau duduknya Mau Apa Mau ngopi kayak gini Jadi Udah berapa lama sih Bang Dewa nih Ngelakonin ini Saya punya usaha Pertama di Induk bang Pasar Induk Iya Pasar Induk kecil itu Tapi Karena Terjadi kebakaran Saya Mulai Kesini Kembali yang tadi Saya katakan Bahwasannya Saya buat Kios ini Bukan untuk Saya pribadi Saya membuka Peluang Buat adik-adik saya Buat junior saya Untuk Yang positif Jalan yang positif Sudah gak perlu lagi Ya karena Saya melihat Generasi sekarang ini Khususnya Kalau gak Narkoba Tauran Kalau Laki-laki Pasti Ngambilin Anak orang Waduh Kalau Apa Kalau perempuan Pastinya itu Amil Nah itulah Sisi negatif Yang harus saya Telah Saya kaji Supaya Adik-adik saya Junior saya Itu Untuk berjalan Yang di Relang positif Bang Benar-benar Masya Allah Iya Kenapa ya Saya Ini bukan tempat Tempat gue Tempat gue Nyakai duit Ini bukan disini Saya udah mengatakan Ini baik Amat temen-temen Maupun Amat Warga Disini Ini bukan saya Untuk nyakai duit Tapi bagaimana Kalian Yang disini Daripada Kongka-kongko Gakaruan Gakaruan Minum Dan lain-lain Sampe Timbul Hal-hal yang negatif Dan itu otomatis Otomatis ya Karena Saya berkaca pada Diri saya sendiri Betul Sebelum saya Begini-begini Ya Pahitnya kehidupan Dari dunia kelang Ya saya bersyukur Lagi Bang Dengan adanya ini Sebetulnya Motivasi saya ini Terbangun oleh Teman-teman kita sendiri Bang Itu saya masih ingat Ya Namanya Wahab Dia Alumni Poncol Wahab Alumni Poncol Dia alumni Poncol Tahu-tahu Setelah saya masuk kuliah Ya sempat lah Yang tadi saya bilang Militansi itu Tetap akan saya bawa Nah ketemulah dia Kayaknya lo kenal Oh iya gue kenal Lo ambo nih Lo botak ya Udah Kayaknya kita kenal Dalam Suatu inaugurasi Kampus Karena sempat terjadi chaos Waktu itu Antara alumni Antara senior Dengan junior Di kampus Di kampus Ya gara-gara saya juga Jadi gara-gara tuh Ya gara-gara saya Ya hal yang kecil sih Bang Jadi gede Iya jadi gede Pertama saya dibohongin Keduanya Minuman saya itu Saya bawa botol drum itu Lima Bang Drum? Iya Wah jalan drum Dalu kiwit Waktu inaugurasi itu Yang kayak botol manjan Iya Yang kayak botol jamu gitu Bang Jamu aja drum Nah Nah Ayasanya sempat lah Terjadi chaos disitu Karena barang saya hilang Saya ngamuk disitu Bang Nah disitulah saya ketemu sama dia Ketemu sama dia Nasihat yang sangat bijak Dari dia? Dari dia Apa dia bilang? Dia mengatakan Apa lagi yang udah Apa lagi yang belum pernah kita lakukan Botak Tau orang udah Ngebantai orang udah Ngebantai orang udah Ngebantai orang udah Mabok Ngebantai Kita Sekarang udah Sekarang tinggal satu Berubah Saya kembali lagi Udah sulit Bukannya sulit Karena enggak Mohon maaf Bukannya sulit Karena enggak ada kemauhan Dalam diri lu Untuk merubah Tradisi-tradisi lu Waktu masih SMA Tradisi-tradisi lu Yang Yang Eforia Dengan kehidupan-kehidupan Yang ada Saat ini Waktu itu Nah Akhirnya Saya Apa kiannya Kiannya cuma satu Lu baca Baca buku Apa aja lu baca Lu refleksi Diskusi Aksi Aksi itu ya bisa lewat tulisan Refleksi Hasil bacaan lu Lu diskusikan dengan teman-teman Lu Berinteraksi dengan Ya akhirnya Saya ketemu dengan beliau Wah sulit Bukannya sulit Sekarang lu mau berubah enggak Dikasih pertanyaan Gue sih mau berubah Nah udah Iya dulu Karena mau berubah Tinggalkan semua Yang pernah kita lakukan Apa yang Bukan pernah Yang Groom lu Gue balikin Ganja lu Gue balikin Saya bawa ganja Bang Satu botol Bambing Saat itu Iya pada saat itu Waktuin lah gue Ya karena teman-teman Satu kelas saya itu Ambil semua Pake Pake setelah itu Kita ketemu disitu Gue jamin Barang lu balik Ganja lu balik Yang terpenting adalah Lu berubah Gue temenin lu Untuk kesitu Dengan satu catatan Berubah Nah disitulah saya mulai Saat itu dia udah berubah duluan berarti Nah saya belum tau tuh bang Saya belum tau Jabatan dia apa di kampus Ini posisinya senior kampus apa Senior kampus Senior kampus Dia jadi senior kampus saya Di kaya Senior saya di kampus Nah akhirnya Sempat saya ketemu dengan beliau Setelah saat dia ngisi materi Nah bang Siap Kita lewat lagi nih Oke bang Ada yang lewat lagi Cita-cita baterinya deh Temen-temen nih Tetep pantengin nih Jangan ngantuk-ngantuk Iya kan Kopi dulu sebelum ngantuk Kopi terus Hahaha Selamat datang udara Sub indo by broth3rmax Ya kawan-kawan Lanjut lagi nih kita Maka kisah-kisah inspiratif Dari Bang Dewa 1545 Yang mana Pada saat Bang Dewa Masih Katakanlah Masih bugajulan lah Datanglah sosok Seorang kawan Senior kampus Yang dapat Menginspirasi Bang Dewa nih Kebetulan posisinya Anak poncol Yang mana Dulu juga poncol Dan kapal Solid nih Solid Jadi kawan dulunya CS nya Lanjut Bang Dewa Ceritanya tuh Betul dong Dibakar dulu Samsun nya Temen-temen juga Kopinya Dibikin lagi Oke lanjut Bang Lanjut Bang Jadi tuh Saat itu Begitu Katakanlah Masuk gitu ya Masuk nih Kata-kata inspirasi Dari seorang Si Ambon ya Ambon itu yang bikin Ente Jadi mikir tuh ya Berpikir ulang Bang Gimana Bang Ceritain Bang Ceritain Bang Seperti yang tadi Saya katakan Sampai akhirnya Saya ini berpikir ulang Apa yang pernah Saya lakukan Dia pernah lakukan Apa yang pernah Saya perbuat Dia sudah pernah Kita sama-sama lah Dari dunia hitam Dunia kelam Yang pernah Kita jalanin Diajak kenyang lah ya Udah kenyang gitu Ibaratnya Apa yang sudah Kita lakukan Sudah Tinggal saatnya Merubah Merubah Gaya hidup kita Pola kita Pola pikir ya Saya masih ingat Kata-kata beliau Tanggung jawab Lu sebagai laki-laki Bukan hanya untuk Dikluarga Keluarga tuh tangan kanan Tangan kiri tuh lingkungan Kalau memang Lu sudah bisa Berinteraksi Tanggung jawab Terhadap Keluarga Itu otomatis Nanti akan Merebar ke lingkungan Disinilah saya merasakan Dengan Saya membuat Kios ini Ya akhirnya Saya ingin merasakan Biar adik-adik saya Junior saya ini Cukup sudah Nggak perlu lagi Apa yang pernah saya lakukan Itu dilakukan oleh mereka Dilakukan oleh mereka Ini zaman sudah saatnya Kita berprestasi Kita punya sebuah inovasi Daya pikir yang kreatif Untuk masa depan kita sendiri Jadi SDM yang mumpuni Bisa apaan sih lo kan Harus ada sesuatu yang Bisa ya Akhirnya Singkat cerita Dia cuma mengatakan Nama saya Udah hidup Lo sekarang di kosan gue Stop semua Segala macam Lo tugas lo Cuma baca Buku Kampus Baca buku Kampus Ya akhirnya Alhamdulillah Apa yang sudah Saya rasakan Apa yang pernah saya lakukan Akhirnya saya rasakan Saat ini bang Betul Ya dunia-dunia itu Anggaplah Sebuah memory Atau sebuah Ini yang gak perlu Seharusnya bagi saya Gak perlu dikaji lagi Dan gak perlu dilakukan Oleh generasi-generasi Berikut Yang saat ini Ya tinggal buat Generalis sekarang yang berkaca Sudah Cukup hanya untuk dibatasan Abang-abang aja Ya Kembali ke Kalian Kembali kepada adik-adik Bagaimana Ya jangan sampai Ya saya juga Mohon maaf Bisa di kanan Ya sedih lah Ngeliat generasi sekarang Yang ada Gak ada Pola pikir yang inovatif Kreatif Atau Yang lain Yang ada ya Apa yang pernah saya lakukan Gitu bang Harapannya sih Khususnya Buat adik-adik juga Gitu ya Mungkin Ada Quote-quote nih Dari Bang Dewa nih Kata-kata yang bisa Menginspirasi Adik-adik kelas kita nih Padahal khususnya Bagaimana Mereka Menghadapi Saat ini gitu Menghadapi saat ini Kemajuan zaman Baiknya tuh Harus kayak gimana Kita kan Paling gak Karena Penerbangan ini legend bang Jadi posisinya Kita sebagai abang-abang Juga tetap Merangkul adik-adik Dan mencoba untuk Mereka bisa Gimana caranya Lebih baik lagi dari kita Gitu bang Alhamdulillah Seperti itu Ada motivasi Dari abang-abang Yang Seharusnya ini Di jaman saat ini Adik-adik ini Begini Begini Inspirasi juga Kira-kira apa bang Inspirasi dari Bang Dewan Kalau saya sih Quote saya Tau sialah Bisa dikatakan Untuk adik-adik saya Cukup untuk di Abang-abang aja Kembalilah ke Jati diri kalian Untuk merubah Jati diri kalian itu Tidaklah mudah Tapi Kalau ada Sebuah keinginan Untuk merubah Nih saya Ada jalan Ada jalan Jadi diri sendiri lah ya Ya Itu yang pertama Yang kedua Sudah tinggalkan Apa yang pernah kalian lakukan Yang pernah kami lakukan Jangan dicontoh Jangan jadi inspirasi Cukuplah Di kami aja Sebagai abang-abang Sebagai Senior Atau sebagai sahabat kalian Ya Jangan kalian lakukan Untuk gitu Karena Zaman sekarang ini Sudah zaman Zaman persaingan Kenapa saya bilang Zaman persaingan bang Ya kalau kita Tidak bisa bersaing Kita akan Kesisi atau Kelindus oleh Roda jaman Roda jaman Roda jaman itu Selalu berputar Berputar Maju terus Kalau sampai kita Tidak punya Wawasan Kita tidak punya Wacana Kita tidak punya Integritas Kita tidak punya Kemampuan atau Keahlian Tinggalan Itu akan Ketinggalan Dan itu Saya rasakan sendiri bang Jujur aja Kenapa Teman-teman saya Yang dulunya Satu kampus Mereka sudah jadi orang Sudah Kehidupannya Sudah enak Ya karena Kembali yang saya katakan Karena dunia saya itu Terat Apa yang dikatakan Si Ambon ini Tidak ada kata Terat Kalau Lu mau berusaha Dan lu mau belajar Belajarnya apa Merubah diri lu Merubah Gaya hidup lu Gitu bang Dan sekarang Lebih nikmatin hidup Kayaknya Ya insya Allah Ya tadi yang saya katakan Sempat ada Sebuah tawaran Yang sangat Menggiurkan Tapi saya tetap Saya tidak Saya tidak mau ambil Kenapa Saya tidak mau ambil Ya saya lebih nyaman Dengan ini Saya ingin Berinteraksi Dengan masyarakat Ingin coba Merubah Lingkungan saya Yang saya melihat Dengan kepala mata sendiri Itu gua banget Tapi Janganlah Cukup di saya aja Yang melakukan Tapi asik juga Jadi diri sendiri kan Walaupun ada tawaran Menggiurkan Tapi ada hal yang Ini tidak bisa jadi Orang lain kan Benar bang Ya Alhamdulillah Saya bisa Memperkerjakan orang Mengajak Untuk Supaya Kehala-hala yang positif Alhamdulillah Semoga berkah Terlepas Apapun yang tadi saya kata Lu gak usah mikirin Ini burung laku Atau Umpan itu Ada yang beli Gak usah mikirin Yang penting lu ada Sebuah keinginan Untuk Merubah hidup lu Merubah gaya hidup lu Dengan Wirausaha ini Jalankan Karena kehidupan saya Bukan disini Kehidupan saya Lebih jauh di luar Ya Kamu hanya Saya coba nih Mampu gak Untuk Anggap aja Yang punya lu Yang penting Trust itu diberikan ya Trust itu ya Tadi saya kata Bersih Bersih hati lu Bersih tempat lu Itu dia Gitu bang Mungkin ya Itu sebuah note ya Sudah cukup adik-adikku Sahabat-sahabat penerbangan Yang masih sekolah Untuk saat ini Janganlah Mengikuti Janganlah mengikuti Tradisi-tradisi Yang pernah Abang-abang lakukan Jadul 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 Kembali Kepada diri kalian Sebagai pelajar Belajar Buat kreativitas Kreativitas di penerbangan itu sebetulnya banyak Banyak banget Banyak banget Saya sendirinya Sempat pernah buat Pesawat Air modeling Bikin sendiri Bikin sendiri bang Wih keren Air modeling itu Saya pernah sempat Ya disitulah Karena Sesuatu ya Itu tidak saya sesalkan Karena kesalahan saya sendiri Ya Saya coba Meng-improv diri saya Untuk merubah Gaya hidup saya Dan akhirnya Saya merasakan Apa yang saya merasakan Saat ini Kembali lagi Cukup di sekian Di Cukup di kami aja lah Tugas kalian belajar Baca buku Diskusi Reflexi Aksi Jangan pernah kalian mencoba Barang-barang yang Merusak diri kalian Nah sayang Sayangi diri kalian Sayangi orang tua kalian Sayangi guru kalian Itu adalah sebuah motivasi Yang gak Perninai Saya pernah melakukan hal Apa yang pernah kalian lakukan Cukup di kami Kamu tugas kamu belajar Tugas kamu baca buku Jadikan buku itu adalah Sahabat kamu utama Insya Allah Saya Aku yakin Kamu akan melebihi saya Jangan melihat Kamu Seperti ini Belakangnya Belakangnya Kamu bisa melihat Kamu Akan menilai Apa yang kamu Lakukan Apa yang kamu Perbuat Dengan Apa yang saya katakan Bahasa Bagi saya ini hal yang kecil Dengan membuka kiosk Kayak gini Atau Bang Jalil Lihatlah Bang Jalil Abangmu Sudah mempunyai Sebuah kedai Yang di map Yang di map Itu sudah Bisa dikatakan Ya Saya bangga Sahabat saya Bangga bangga Keren Yang dulunya Sama-sama Inilah sebuah motivasi Untuk kita membangun Untuk kita Berdikari Jangan lagi Susahkan orang tua kita Cukup Di saat-saat kita Saat ini Inilah motivasi saya Mungkin Berkacelak Kepada Bang Jalil Mungkin Ada lagi Abang-abang kita Yang lain Nanti Di KTS selanjutnya Jangan diambil Sisi negatifnya Tapi coba Kalian ambil Sisi positifnya Untuk kemajuan Kalian sendiri Yang merasakan Kalian Yang menikmati Kalian Keluarga kalian Maupun orang tua kalian Dan Sekeliling kalian Masyarakat sekeliling Mungkin gitu Bang Siap Bang Ya Itulah Kisah-kisah Kelam Yang dulu pernah Dirasakan Nama Bang Dewa Pada saat Bersekolah Di penerbangan Pasti Anak-anak kapal Punya Kisah Kelam Dan Ya Akhirnya Semoga ini Jadi inspirasi juga Karena banyak juga Posisinya Motivasi Dan inspirasi Dari Bang Dewa Jadi anak kapal Sudah mesti Pasti fighter Gak ada anak kapal Yang gampang down Atau gimana Gak ada Karena bukan Bukan genrenya Iya Bukan gennya Kita jadi penakut Bukan genrenya Jadi terus aja Jadi seorang pejuang Jadi seorang pemberani Jadi diri sendiri Juga Bersih hati Bersih ya Ringungan Itu harus dijagain Makasih banyak Bang Dewa Ngobrol-ngobrolnya Oke Sahabat-sahabat Saat ini Jadi buat Salam buat sahabat-sahabatku Salam buat sahabat-sahabat Posisinya Angkatan 97 Baik LB maupun MB Sahabat-sahabat 1545 Sahabat-sahabat 69 75 18 21 Matas 4 21 Ya semoga kalian Untuk saat ini Diburikan kesehatan Amin Amin Berberikan Kekuatan Lahir dan batin Insya Allah Kita ketemu Insya Allah Kalau memang kita ada rejeki Kita sama-sama Untuk berbagi Satu sama lain Salam satu udara Dari dewa Salam satu udara Jangan lupa Yang mau ngobrol-ngobrol Hobi Segala macam Ke jalan Apa tadi Jalan Jabah Ya monggo Buat sahabat-sahabat Jalan Jabah Satu lagi SDM ya SDM Mungkin apa yang dibilang bang Sinyom Untuk sahabat-sahabat yang Pecinta buru murai Murai Atau ingin Betukan pikiran Atau ingin Lanjut Sama-sama Mengembangkan mikro usaha ini Monggo Datang kesini Sama-sama Datang-datang Gak usah Sukaan-sukaan Kopi sama loko Akan saya sediakan Tenang Akan saya sediakan Insya Allah Silahkan datang Ke jalan Jabah Searching aja Jalan Jabah Itu ada Disini Untuk saat ini Karena saya Waktu itu Setelah dari pasca penerbangan Saya pindah ke SMA 3 IAS Untuk saat ini Hanya sahabat-sahabat Saya di SMA 3 IAS Yang Memajukan Usaha ini Tapi Alangkah baiknya Kalian berkosabrasi Untuk memajukan usaha ini Bukan untuk saya Saya akan Mengajukan ada sebuah bagi hasil Yang rata Profit sharing Datang Tidak ada Tidak ada Walaupun ini saya yang punya Ini Saya yang modalin Monggo Kalau memang sahabat-sahabat Adik-adikku Yang ingin Sambil menunggu Pekerjaan yang lebih layak Sambil menunggu Kegiatan-kegiatan yang positif Disini Saya siap menampung Terbuka Terbuka Welcome 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 Apa yang saya makan Itu yang kalian makan Apa yang saya rasakan Itu yang kalian rasakan Monggo Sekali lagi Searching Jalan Jaabah Itu pasti Sudah ketemu Dan Nama kiosaya SDM SDM Dewa Bintang 9 Social Democracy Buah Terima kasih Bang Sinyo Oh sama bang Abang-abang Sahabat-sahabatku semua Adik-adik yang sudah hadir Saya mengucapkan rasa Terima kasih Dan sebuah penghargaan Yang Tidak ternilai Demi Allah Tidak ternilai Saya Sedih dan bangga Walaupun saya Faktoran Masih Alhamdulillah Masih dianggap Sebagai sahabat Alhamdulillah Itu Sebuah Nilai Yang Akan saya bawa Sampai mati Karena Ya saya merasakan Inilah sebuah persahabatan Yang timbulnya menjadi Sebuah persaudaraan Yang Gak akan pernah Saya lupakan Sampai akhir Ayat saya Terima kasih Sekali lagi Sahabat-sahabat Abang-abang Adik-adik yang sudah Mau mampir disini Silahkan monggo Kita sama-sama Bangun Sama-sama Kalian Besarkan tempat ini Silahkan Tidak usah Ragu Tidak usah Sungkan Kalian datang Kesini Kalau ada masalah Disini Saya siap Akan M-backup Kalian Semua Saya Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Sahabat Assalamualaikum Jadi pada saat itu Tauran Dia ketinggalan Nah Ketinggalan Saya balik lagi Oh jadi Balik lagi Teman-teman Saya balik lagi Bantuin Yang lain juga Pada Peranjenang balik Nah teman sudah Di Awalnya lagi di 37 nih Iya Pokoknya turun Di halte itu Turun di halte MPR MPR 100 ribu Sama anak 24 Oh anak Basecamp 24 Basecamp Memang kita Orangnya Dikit Dikit Tapi nyali Banyak Lalu Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di